Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melanjutkan video pembahasan mengenai contoh perintah, pertanyaan, dan contoh soal, serta cara mudah untuk mengerjakannya Jika pada bagian yang lalu telah dibahas mengenai sesi soal membaca Iki Munje Nah, untuk kesempatan kali ini adalah kita akan membahas mengenai sesi soal mendengarkan, Detki Munje Seperti biasa, ayo klik dulu tombol subscribe, guna mendukung channel Ichigo Sengkes Agar tetap bisa menyajikan video-video seputar bahasa Korea, IPS Topik J2J Korea, yang semoga bisa bermanfaat bagi kita Terima kasih Bagian kedua Detki Munje, soal mendengarkan Sama seperti soal membaca yang berjumlah 20 soal Bagian soal mendengar juga berjumlah 20 soal Soal CBT, Computer Based Test Total soalnya 40 soal Dan di dalam Detki Munje, soal mendengar ini juga memiliki beberapa tipe-tipe soal yang harus diketahui Dan harus dipahami, supaya mempermudah kita untuk proses belajar Try out, dan tentunya saat tes yang sebenarnya nanti Terima kasih telah menonton! Ya, dalam sesi mendengarkan ini, soal atau pertanyaan akan dibacakan dua kali Artinya, setelah satu kali dibacakan selesai, akan diulang satu kali lagi Deren Gosel Goro Sipsio, pilihlah yang didengarkan Ini adalah merupakan tipe soal menebak atau memilih yang didengarkan Biasanya berjumlah 4 soal Jadi, kita harus fokus pada sesi ini Pada tipe soal ini, kita harus fokus mendengarkan Dan sambil memperhatikan pilihan atau jawaban yang ada Terima kasih telah menonton! Tipe soal yang ini, saya rasa adalah merupakan tipe soal yang paling mudah Kita hanya perlu fokus Tentunya juga, kita harus memahami bacim atau pelafalan Cara baca kata, huruf Supaya mempermudah kita dalam mengerjakan tipe soal yang ini Lihat gambar berikut dan pilihlah jawaban yang tepat Ya, ini adalah tipe soal gambar Yang biasanya berjumlah 5 soal Terima kasih telah menerima kasih telah menerima 2번, 운동을 합니다 3번, 밥을 먹습니다 4번, 차를 ma십니다 Ini masih dicontoh tipe soal gambar Ini ada pertanyaan Sudah jelas kan itu adalah si G atau jam Jawabannya Jadi untuk tipe soal gambar ini Bisa terkait kegiatan Bisa itu kerja, rian sekitar Sedang melakukan apa Bisa terkait benda Benda apa saja Kemudian bisa terkait juga tempat kegiatannya Kemudian bisa terkait angka atau bilangan Bisa juga terkait tentang bagaimana keadaan situasi Misalnya cuaca, petak benda Kemudian sakit, tentang sakitnya di mana Transportasinya bagaimana Jadi bisa bermacam-macam bentuk soalnya, pertanyaannya Jadi harus fokus apa yang ditanyakan Fokus pada objek bendanya apa Terima kasih telah menonton! 8번 문제 생일이 언제입니까? 1번, 2월 4일입니다 2번, 12월 4일입니다 3번, 1월 3일입니다 4번, 10월 3일입니다 9번, 10월 5일입니다 9번, 10월 5일입니다 9번, 10월 6일 kemudian tipe soal selanjutnya zilmunel.go almajen ddouble goresipsio dengarkan pertanyaan dan pilihlah jawaban yang tepat ini merupakan soal mengaitkan mengaitkan pertanyaan atau istilahnya tanya jawab biasanya ada 5 soal bisa mengaitkan, bisa mencari terusan atau jawaban dalam sebuah percakapan ya, biasanya fokus pada bunyi pertanyaannya, fokus pada poin kata tanya dan kata kuncinya, serta poin bentuk akhir kalimatnya ya, ingat bentuk akhir kalimat ya harus menguasai itu kemudian kuasa juga sih 5w1h tuh kata tanya ya juju, ulma, ya, ototqe, 라이그� gegen 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 kata tanya ya Losi taki jengin jenil jenil Perhatikan ya, biasanya antara pertanyaan dengan jawaban itu senderung sama ya, atau setara lah arti dan maksudnya gitu ya. Seperti misalnya ya kalau ada sangsyat di bawah ya artinya lampau gitu, jawabannya harus lampau lagi, sangsyat lagi ya di bawah. Selain itu tentunya ya, kemudian gosip misalnya, jawabannya biasanya gosip lagi, kalau enggak kalau gosip itu biasanya seo ya jawabannya seo, kemudian untuk goit sedang, biasanya jawabannya goit lagi ya, kemudian real di bawah, ada real di bawah lagi nanti untuk jawabannya, perhatikan tuh, kemudian giro ya rio go gosip ya itu jawabannya, Yang tadi tuh real itu, kemudian deril kayo, ya maukah biasanya di jawabannya, juseo ya, titik-titik juseo, ya tolong, tolong berikan titik-titik ya, atau enggak bentuknya real kayo, sama juga penawarannya, biasanya jawabannya dalam bentuk informal nih, ayo-oyo, ya. 1번. 아니요, 설탕이 없어요. 2번. 아니요, kopi ro 주세요. 3번. 아니요, 그냥 주세요. 4번. 아니요, 한잔만 마실 거예요. selain itu juga ya, dalam tipe soal ini ya usahakanlah kuasai jawaban tentang salam-salam tuh, salam-salam ya, insah ada tuh ya, kan ada tuh jawabannya, misalnya kalau orang bilang terima kasih kan, atau minta maaf jawabannya apa gitu, kemudian kalau minta maaf, misalnya ya, minta maaf, miyanyo, miyanyamnida, jawabannya apa sih, biasanya kan tidak apa-apa. gue encana, gue encana yo, gue encan semidah, ya itu contohnya ya, harus kuasa itu, tentang salam-salam tuh, jawaban-jawabannya, apa, salam dengan jawabannya tuh, ya. Terus, tentunya juga ya, di dalam materi modul textbook apps, apps topik tuh ada ya, salam-salam tuh disitu, bisa dilihat saja, atau bisa dilihat sih di video di channel ini ya, ada ya, tinggal dicari saja. Ada disitu tentang salam-salam di Korea. Nah, kemudian, Ini juga tipe soal gambar ya, biasanya dia soal, namun berbeda ya, dengan tipe soal gambar yang di awal tadi. Jadi, tipe ini gambarnya kita milih gitu. Jadi, pertanyaannya itu entah kata atau kalimat, nah, kita disuruh memilih gambarnya ya, gambar yang sesuai. Ya, jadi dengarkan soal, ingat baik-baik. Pilih gambar yang sesuai ya, lihat gambar, dan kemudian, kata yang muncul atau sedikit meraba-rabalah, menebak-nyebak ya, ya dibayangkan dulu gitu, apa kira-kira akan muncul. Tipe soal ini, gambarnya ya, bisa terkait jam, ya, jam Korea, jam itu kan pakai Korea, menitnya pakai Sinojina, tuh, nyet-inget tuh. Kemudian, untuk 30 menit itu ada istilah lainnya, ban, ya. Kemudian, awas, jam bulat atau jam digital, kemudian posisi nya AM atau PM, ya, ozon atau ohu gitu ya. Kemudian, bisa juga dalam bentuk tulisan ya, tulisan jam, dari jam berapa, gitu, sampai jam berapa, bisa juga terkait kegiatan, ya, mengenalkan lah, misalnya mengenalkan keluarga, benda, makanan, hobi, olahraga, ya, lain-lain lah. Kemudian, bisa juga terkait tempat, ya, bisa rambu-rambu larangan, ya, atau aktivitas kerja, lingkungan kerja, benda kerja, atau alat transportasi, ya, misalnya gitu ya, seperti itu. Kemudian, Dengarkan cerita dan pilihlah jawaban yang tepat. Ini adalah tipe soal cerita, ya. Cerita, biasanya 4 soal. Jadi, kita mendengarkan cerita, kemudian disuruh menjawab, ya, jawab sesuai permintaan, ya, atau perintah soalnya, harus fokus pada poin atau topik soalnya, cewek atau cowok yang sama atau berbeda, ya, perintahnya. Sambil di dengarkan baik-baik, lihat pilihan jawaban, ya, harus koncentrasi. Sambil di dengarkan baik-baik, lihat pilihan jawaban yang baru ga desea. ��,TERLIN 20번 문제입니다. 일하게 됐습니다. 열심히 하겠습니다. 잘 부탁드립니다. Fokus pada suara siapa? Fokus kata-katanya, kata-kata kuncinya diambil. misalnya ada penakanan a, krom, kreso, ya, itu kan merupakan kesimpulan, ya, biasanya. kemudian kalau ada kata oneren, yo jemen, neiren, itu adalah topik penakanannya. kemudian ada geronde, jiman, an, mot, andwe, ya, biasanya penyangkalan, ya, ne, cuayu, annyo, ya, kemudian bisa juga we, mo, he, ya, dan lain-lain lah. seperti itu. usahakan jawab dulu, ya, mau salah atau benar, pokoknya jawab dulu, pada saat dibacakan yang pertama kali, itu kan, tipe, soal, apa sih, soal, listening kan, dibacakan dua kali, itu, ya. jadi yang pertama harus jawab dulu, tuh. nah, baru pada saat diulang, bisa untuk dikoreksi, ya, dipastikan, gitu, jawaban kita yang tadi itu benar apa salah. karena bisa diganti, ya. ya, sama seperti tipe soal sesi reading, ya, di sesi soal mendengar ini, juga ada satu cerita, maksudnya, dua soal dengan satu cerita, ya. biasanya sih, ya, memang dua soal, ya. dua soal terakhir. pada tipe soal yang ini, ingat fokus pada poin pertanyaannya, tuh. eee, poin pilihan jawabannya juga, ya. biasanya poin pertanyaan juga bisa disebut dalam bacaan apaan atau ceritanya. namun, kita seahat tangMu beri! 네, 그래요. 다시 들으십시오. 우리가 볼 영화가 몇 시에 시작해요? 6시에 시작해요. 그럼 영화 시작하기 30분 전에 극장 앞에서 만나요. 네, 그래요. 그래서 말에 대해서는 자세히 읽을 수 있는 것입니다. 자세히 읽을 수 있는 것입니다. 하지만 듣는 것입니다. 그러면 빨리 읽을 수 있을 것입니다. 이제 읽을 수 있을 것입니다. 여기까지입니다. Terima kasih. Terima kasih.